Selamat pagi Sobat RSKIA, perkenalkan saya Dina ini dari RSKIA Kota Bandung hari ini mau menemani sahabat sekalian untuk berbagi informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut karena kita tahu kan kesehatan gigi dan mulut itu walaupun tampaknya kecil tapi sangat berpengaruh untuk kualitas hidup kita semua nah untuk informasi pagi ini, sharing hari ini, saya tidak sendirian saya ditemani oleh dokter gigi cantik di RSKIA Kota Bandung mari dokter Imah Tania Arman Syah Assalamualaikum, selamat pagi Sobat RSKIA, semoga semuanya pada sehat dokter sendiri gimana dok? Alhamdulillah dokter Dinar gimana? Sehat, sehat, alhamdulillah hari ini dokter Imah akan menemani saya berbagi informasi seputar kesehatan gigi dan mulut dok Imah, ini kan pandemi sudah setahun lebih ya iya, setahun lebih nah banyak dari, saya juga menerima cerita dari teman-teman saya gitu yang menunda gitu, menunda ke rumah sakit, ke puskesmas maupun ke klinik untuk memeriksa soal kesehatan gigi dan mulutnya karena ya rata-rata kan takut gitu ya nah kita balik lagi deh ke intinya sebenarnya penting gak sih dok menjaga kesehatan gigi dan mulut? ya, jadi apa namanya secara seperti yang kita sudah tahu ya dokter Dinar ya mulut, gigi, dan lidah itu bukan hanya untuk berbicara tapi merupakan fase pertama dari proses pencernaan gitu kan makan kita mulainya dari mulut gitu tanpa adanya gigi, tanpa kalau misalnya giginya sakit pasti proses pencernaan yang paling pertama itu pasti akan terganggu gitu ngebayangin misalnya, aduh gigi sakit jadinya gak bisa makan gitu atau misalnya gigi sakit jadi pusing segala macam jadi kalau misalnya gigi itu sudah istilahnya ada kelainan itu pasti akan mengganggu proses pencernaan dan proses pencernaan itu kan nantinya akan menyerap gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan imun gitu makanya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting apalagi di masa pandemi ini walaupun memang dihimbaukan untuk kalau misalnya gak penting-penting banget gak usahlah ke dokter gigi gitu tapi rata-rata banyak yang akhirnya jadi malah ah gak bisa ke dokter gigi nih akhirnya giginya dibiarkan saja gitu atau jadinya sikat giginya itu tidak terlalu rajin akhirnya banyak yang salah kaprah karena takut ke dokter gigi jadi tidak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya gitu jadi memang secara gak langsung berpengaruh banget ya doknya berpengaruh banget walaupun tampaknya kan gigi kecil gitu ya tapi kalau sudah ada gangguan memang kerasas banget ya apalagi kalau sudah bikin sakit kepala kan otomatis gak mood kita ngapa-ngapain gitu ya gak bisa kerja, tidak bisa produktif gitu jadi memang kesehatan gigi dan mulut kadang suka ditinggalkan padahal menjaganya itu sangat gampang gitu sebetulnya gitu dan memang karena awalnya kan himbawan tunda dulu gitu ya tunda dulu tapi malah banyak juga yang walaupun sudah ada keluhan yang memang mengganggu itu tetap ditahan untuk gak ke dokter gigi iya betul jadi memang himbawannya adalah kalau tidak perlu-perlu banget kalau yang tidak perlu-perlu banget itu bukan berarti jadinya ah sakit gigi ditahan aja deh gitu jangan sampai seperti itu karena yang tidak perlu-perlu banget itu misalnya kayak estetik gitu atau misalnya penundaan pencabutan gigi bungsu misalnya ya kalau tidak mengganggu itu bisa ditunda dulu beberapa bulan tapi kalau sudah mengganggu gimana? kalau sudah bengkak segala macam ya mau gak mau tetap harus dicabut gitu jadi memang penting ya dok perawatan itu ya nah ini kan lagi pandemi masih berlangsung ya sayangnya pandemi belum selesai juga benar gak selesai-selesai nah ada gak sih dok cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di rumah aja yang bisa dilakukan gitu iya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu gampang banget cuman butuh sikat gigi sama pasta gigi yang bisa didapatkan di pasar, di warung, segala macam ya dan sikat giginya itu boleh dilakukan dua kali sehari itu minimal ya berarti wajibnya itu dua kali sehari kalau memang anjurannya lebih dari dua kali sehari boleh ditambahin gitu dua kali sehari pagi dan sebelum tidur kenapa sebelum tidur? karena pada saat kita lagi tidur banyak bakteri-bakteri yang akhirnya malahan jadi nyala gitu pas malam-malam karena kan mulut kita tertutup kan oh naruh ya dok ya mulut tertutup jadinya bakterinya tuh kegencer gitu wah ini nih saatnya aku beraktifitas gitu kan testa gitu ya malam-malam di dalam mulut kita jadinya makanya kalau misalnya sebelum tidur itu dianjurkan untuk sikat gigi habis itu gak boleh makan apapun lagi kalau bisa minum susu juga jangan karena kan susu juga ada gulanya ya dan bakteri tuh suka banget sama gula jadi kalau misalnya memang sikat gigi itu bener-bener sebelum tidur boleh abis itu minum air putih gak masalah air putih gak masalah ya dok ya cuman kalau bisa jangan sampai makan atau minum yang manis-manis lagi berarti kalau misalnya kita nih saya atau sahabat RSK ya hilaf gitu ya tengah malam bikin indomie gitu jangan lupa sikat gigi lagi gitu harus minimal sikat gigi lagi gitu udah hilaf bikin indomie selesai itu langsung tidur aja ya langsung tidur nah itu wah berpesta fora dokterinya diulang ya sikat giginya ya diulang sikat giginya ngomong-ngomong soal sikat gigi nih dok ya pasta gigi nih yang mau resenya indomie sebenarnya untuk dewasa itu butuh berapa banyak sih dok sekali sikat gigi sekali sikat gigi ini untuk dewasa dan untuk anak-anak ya karena kan untuk anak-anak juga udah ada pasta gigi yang diformulasikan diformulasikan khusus untuk anak-anak cuman penggunaan pasta gigi itu cukup sekecil biji jagung anak-anak maupun dewasa dok? anak-anak maupun dewasa dan jangan lupa anak-anak pakenya pasta gigi anak-anak karena sudah diformulasikan sesuai dengan takarannya tapi kalau untuk dewasa pakai pasta gigi apapun merknya terserah tapi hanya sekecil biji jagung jadi ditaruh di sikat gigi di ujungnya itu udah cukup sebetulnya nggak perlu kalau dulu kan di ini kan yang berat gitu ya sepanjang dulu sikat itu kan nggak perlu karena proses sikat gigi itu bukan hanya tergantung sama pasta giginya tapi juga proses penyikatannya jadi mekanis dan kimiawi gitu jadi pada saat kita menyikat gigi itu yang terjadi prosesnya adalah menggunakan pasta gigi itu untuk menghilangkan bakteri tapi bakteri itu kan adanya di dalam ada di plak-plak ya sisa-sisa makanan nah itu tuh dihilangkannya dengan cara sikat giginya gitu jadi pasta giginya cukup sebiji jagung saya baru tau ya tentu sahabat RS saya juga pasti banyak yang baru tau ya karena selama ini kan kita semacam sudah terdoktrin gitu di pikiran kita kalau misalnya pasta gigi itu ya sepanjang bulu sikatnya gitu ya ternyata nggak perlu ya yang penting adalah caranya juga ya caranya nah ini kan tadi kita udah bicara tentang kesehatan gigi ya nah kalau misalnya sariawan dok selain gigi bolong atau misalnya gigi kropos gitu itu kan mengganggu nah sariawan juga itu kan sering mengganggu terutama orang-orang yang menggunakan kawat gigi ya dok yang lebih sering sariawan ya nah itu dok penyebabnya apa sih dok gitu dan gimana sih cara kita mengurangi ketidaknyamanan kalau misalnya kita sariawan gitu sariawan itu sendiri kalau penyebabnya itu tuh belum diketahui gitu karena itu adalah penyakit yang belum diketahui penyebabnya cuman bisa disangkutkan dengan misalnya lagi hormonal kita sedang menstruasi atau untuk anak-anak yang sedang pubertas menopaus gitu itu pasti akan lebih sering sariawan yang kedua adalah kalau yang seperti tadi tuh pakai sekawat gigi atau ketusuk pas lagi sikat gigi terlalu kencang terus abis itu langsung kesedak gitu sama sikat giginya itu juga kemungkinannya ada sariawan terus abis itu ada juga karena kurang vitamin C kalau imunnya teman-teman mungkin banyak yang pernah ngerasain kalau lagi gak enak badan kalau lagi apa namanya meriang gitu ya kadang-kadang kok jadinya sariawan betul 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 ya sariawan itu akan keluar jika imun kita lagi drop gitu penyebabnya apa bakteri kah jamur kah itu tidak tahu gitu cuman pada saat imun lagi drop kurang vitamin C itu biasanya langsung muncul gitu kadang kecil-kecil kadang ada yang gede kadang-kadang yang lama gitu nah itu caranya biar sariawannya itu paling gak gak makin sakit ya itu biasanya dengan berkumur-kumur menggunakan antiseptif seperti minosep atau betadine kumur juga boleh gitu kumur-kumur aja dua kali sehari selama semenit lalu tingkatkan vitamin C gitu jadi misalnya pada saat lagi sariawan banyakin deh tuh makan jeruk makan kiwi gitu atau minum-minum jus-jus sayur buah gitu mungkin mengandung vitamin C gitu ya dok ya untuk mengurangi si sariawannya tersebut nah kalau misalnya dalam 3 minggu sariawannya tidak hilang berarti ada penyebab lain nih kenapa si sariawan itu muncul bukan hanya sariawan-sariawan yang tadi saya sebutkan gitu jadi harus dibawa ke dokter gigi agar kita cek bener gak sih itu sariawannya karena hormonal aja atau karena lagi gak enak badan aja siapa tahu ternyata sariawannya karena ada gigi yang berlubang nah itu kan udah beda lagi gitu atau sariawannya ternyata karena kadang kan cacar air gitu di dalam mulut pun sariawan jadinya nah itu bisa kita gali lagi tapi biasanya sariawan itu akan hilang sendiri jadi setelah tergantung besarnya kalau yang kecil-kecil biasanya seminggu juga hilang tapi kalau besar biasanya bisa sampai 3 minggu makanya kalau sariawannya terus-terusan ada lebih dari 3 minggu lebih dari sebulan boleh langsung ke dokter gigi itu udah saatnya kita evaluasi ke ini ya ke pihak yang lebih kompeten gitu ya untuk dicari penyebabnya kalau misalnya tadi kan dok itu makanan yang bisa membantu untuk penyembuhan sariawan ya yang mengandung banyak vitamin C gitu seperti buah atau misalnya jus gitu nah kalau misalnya yang bisa memperparah atau yang sebaiknya gak dikonsumsi deh gitu selama kita sariawan gitu ada gak dok? biasanya yang pedas-pedas kalau pengalaman saya tuh kalau misalnya makanan yang pedas itu tuh akan menyebabkan sariawannya itu jadi makin pedas gitu jadi kayak langsung nyut-nyut-nyut gitu memang dikurangin dulu makanan yang pedas-pedas yang panas-panas gitu ya tapi setelah itu sih gak apa-apa jadi sahabat kalau lagi sariawan harap bersabar ditunda dulu baso yang pakai sambelnya gitu ya ditunda dulu cilok goangnya gitu kita banyakin dulu minum air putih konsumsi vitamin C gitu ya dok ya terus dok ngomong-ngomong tadi kan dokter sempet menyinggung soal betadine gargle ya atau mot wash ini apalagi lagi pandemi gini yang kerasa sama saya sih penggunaan betadine gargle atau mot wash itu kan antiseptic mot wash itu meningkat ya dok ya sebenernya aman gak sih dok kalau dipakai tiap hari gitu kalau dipakai tiap hari itu tidak dianjurkan sebetulnya betadine gargle itu karena kan di dalam betadine gargle itu kan antiseptic sedangkan di dalam mulut memang ada flora normal gitu jadinya malahan mengganggu ekosistem dari flora normal tersebut dianjurkan kalau misalnya untuk maintenance itu sekitar 3 kali dalam seminggu gitu tapi kalau misalnya kayak yang tadi ada saryawan itu kan berarti sudah anjuran dokter ya untuk menggunakan itu untuk mengurangi penyakit gitu nah itu boleh dilakukan tapi sesuai dengan anjuran dokter gitu boleh sesuai indikasi aja ya dok ya sesuai indikasi itu kan kan jadi pertanyaan juga untuk saya dan rekan-rekan gitu ya karena kerja di IGD tiap hari gitu kan apakah aman gak nih kita maksudnya kan mau menjaga supaya mulut kita tetap ini ya tetap bersih atau gimana dengan antiseptic mouthwash tapi apakah aman tiap hari atau enggak nih sekarang sih sudah terjawab makasih ya dok iya sama-sama nah ini kan udah tadi kita ngomong cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di rumah betul kalau misalnya sudah terlanjur sakit gigi nih udah terjadi sakit giginya atau kita mau membersihin karang gigi gitu di masa pandemi ini gimana dok itu bisa gak? iya nah kalau misalnya sobat RSKIA ada yang merasa udah sekarang giginya udah numpuk banget nih gitu atau sakit gigi banget nih gitu yang pertama kali harus di-recheck itu adalah pastikan badan itu fit gitu karena untuk datang ke puskesmas untuk datang ke rumah sakit itu kan penuh dengan orang sakit gitu ya jadi memang mau gak mau kita harus memeriksakan diri sendiri apakah diri sendiri itu sehat atau tidak kalau misalnya sedang ada batuk ada demam gitu boleh ditunda dulu sampai badan benar-benar fit kalau misalnya sudah fit silahkan ke dokter gigi gitu mau di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik nah lalu kalau misalnya di dokter gigi juga lihat dulu nih apa yang menjadi keluhannya gitu karena banyak banget teman-teman pasien-pasien yang datang karena setahun itu tidak pernah memeriksakan giginya malahan karang giginya tuh jadi banyak banget jadi numpuk gitu sedangkan apa yang terjadi pada saat penumpukan karang gigi nantinya giginya bisa goyang atau bahkan lebih parah lagi giginya bisa copot ya kan karena kan itu mempengaruhi tulang karang gigi itu gitu jadi kalau misalnya dirasa sudah tidak nyaman karang giginya sudah terlalu banyak terus abis itu sakit gigi yang sudah tidak ditahan gitu ya segera langsung ke dokter gigi tapi memang harus dipastikan badan fit dulu ya supaya nggak nambah masalah baru nanti kalau misalnya dipaksakan datang dalam kondisi tidak fit sudah memasalah giginya tidak selesai ditambah lagi kesehatannya juga jadi terganggu makin turun dan memang tidak boleh ditunda-tunda ya dok kalau saya memang sudah ada masalah ya betul dengan syarat fit gitu ya mengingat sekarang kan lagi pandemi gitu nah kalau misalnya karang gigi yang kita tahu kan itu dengan scaling ya dok ya itu kan buat banyak orang lino tuh dok lino termasuk buat saya juga iya pasti lino banget lino dan sakit karena memang dibesihkan gitu momen deg-degan gitu kalau misalnya mau scaling gitu kan ke dokter gigi ada nggak sih dok sebenarnya cara lain selain scaling untuk kita-kita yang penakut ini dokter kalau untuk jadi karang gigi itu kan sebetulnya adalah sisa-sisa makanan atau pelak yang sudah terkalsifikasi jadi udah keras dia tuh udah keras nempel pula ke gigi gitu kan makanya kalau misalnya udah ada karang gigi itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan kumur-kumur atau sikat gigi tapi kumur-kumur dan sikat gigi itu mencegah karang giginya berlanjut gitu jadi udah ada karang gigi nih tapi karena kita rajin karena karang gigi itu kan ada terus ya karena kan kita makan terus abis itu memang ada flora normal ada saliva gitu ya jadi pada saat karang gigi pada saat kita makan gitu-gitu karang gigi itu pasti akan terbentuk terus nah dilihat nih kalau misalnya sikat giginya rajin karang giginya nggak akan umpuk gitu tapi kalau misalnya sikat giginya kurang rajin suka merokok nah itu pasti karang giginya akan umpuk dan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan kumur-kumur gitu itu harus dibersihkan dengan scaling karena scaling itu kan mekanis gitu itu ada gerakan tersendiri biar sih karang giginya itu luntur gitu kalau misalnya dibilang ah tapi aku pernah kok kumur-kumur terus karang giginya copot itu bisa terjadi karena karang giginya mungkin belum terklasifikasi itu masih jadi pelak gitu jadi dia hilang gitu tapi pasti tidak semuanya gitu makanya memang kalau untuk pembersihan karang gigi masih dianjurkan sampai saat ini dengan scaling mau nggak mau ya? mau nggak mau dan yang kebetulan saat kumur-kumur lepas itu kejadiannya 1 banding ya? betul 10 ribu bener mohon maaf ya sahabat nggak ada cara lain selain scaling ya untuk karang gigi nah untungnya scaling kan nggak mesti dilakukan 3 bulan sebulan sekali gitu kan scaling itu bisa 6 sampai setahun sekali kalau misalnya yang rajin sikat gigi biasanya setahun juga karang giginya tuh kecil gitu jadi pembersihannya juga nggak sakit gitu tapi sedangkan kalau misalnya yang kurang rajin sikat giginya yang suka merokok gitu biasanya harus 6 bulan sekali dan itu akan banyak gitu walaupun rutin 6 bulan tetap terbentuk tetap terbentuk banyak lagi gitu ya dok kalau misalnya memang tidak menjaga kesehatan atau kebersihan gigi dan mulut gitu ya dan merokok ternyata merokok berpengaruh ya? iya merokok itu berpengaruh banget masalahnya kalau merokok itu karang gigi yang udah terkalsifikasi makin kalsifikasi gitu jadi makin keras jadi dia sifatnya kayak memperparah ya? memperparah karang gigi yang sudah ada ya? iya oh gitu ya oke tidak ada cara lain selain scaling saya masih harus merenungi hal itu ya? iya karena menakutkan sekali gitu terus tadi dokter Ima juga udah menyinggung soal perawatan gigi yang sifatnya estetik ya dokter? iya tadi kan sebenarnya bisa ditunda dulu dan yang estetik itu kan veneer veneer terus bleaching pasang apa tuh yang seperti artis-artis mungkin crown gitu ya iya yang sifatnya estetik ya saya mau nanya soal bleaching nih dokter saya penasaran sebenarnya kalau bleaching tuh ya terlepas dari dia harus ditunda dulu karena kan tidak urgent sifatnya apakah bahaya gitu dok untuk kita? kalau misalnya bleaching sendiri gitu ya itu kan suatu tindakan yang estetik gitu jadi bleaching itu tuh tidak menghilangkan penyakit karena tidak ada penyakit yang perlu dihilangkan dari bleaching hanya dandanin aja gitu tapi untuk kegiatannya sendiri itu relatif aman gitu itu relatif lebih aman dan memang resikonya itu juga tidak tinggi ya untuk ke dokter gigi juga dan ke pasien juga karena kan tidak menggunakan aerosol kecuali pas lagi pembersihan karang giginya cuman memang bleaching itu ngilu karena kan apa namanya di asah sedikit kan ngilu juga ya? iya gitu memang makanya kalau misalnya bleaching itu harus dilihat nih apakah memang hanya untuk biasanya kan buat nikah, wisuda gitu kan kalau bukan buat itu lebih baik tidak usah dulu gitu saya baru tahu bleaching ngilu niat saya juga harus saya urungkan ya kalau pandemi selesai ternyata ngilu juga ya oh sudah ada pertanyaan terima kasih ya sahabat RSKIA atas antusiasmenya ini kita simpen dulu ya dok ya iya terima kasih ya nanti akan saya bacakan satu persatu pertanyaannya ini berhubung kita kan kerja di rumah sakit khusus ibu anak kota Bandung ya iya yang pasiennya otomatis mayoritas ibu dan anak ada gak dok perawatan gigi yang khusus untuk ibu dan anak gitu? terutama di pandemi ini gimana? iya jadi untuk ibu dan anak ibu hamil dan anak-anak ya terutama kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting harus dijaga karena anak-anak itu seperti yang kita tahu ya infeksinya tuh cepat banget gitu jadi dia cuma lubang kecil aja kalau gak dijaga kalau gak langsung ditambah dalam 2-3 bulan tiba-tiba bisa bengkak abseh gitu memang itulah yang terjadi memang anak-anak infeksinya lebih cepat sedangkan kalau ibu hamil itu apa namanya sensitivitas karena hormonnya ya yang tadi seperti saya bilang hormonnya itu tuh memicu gusinya tuh suka sensitif suka berdarah bahkan kadang suka bengkak gitu nah hal-hal seperti itu bisa dicegak untuk ibu hamil itu dengan pembersihan karang gigi di trimester 2 dari 13 minggu sampai 27 minggu ya kalau trimester pertama tidak dianjurkan kalau untuk trimester ketiga kalau memang sangat urgent harus dibersihkan baru akan dibersihkan gitu tapi di trimester kedua ibu hamil harus memeriksakan karang giginya gitu karena si karang gigi itu tuh bisa memicu bengkak mungkin banyak ibu-ibu hamil sobat-sobat RSK yang merasa aduh ini gusinya kok rasa bengkak gitu itu karena adanya plak dan karang gigi dan ibu hamil juga cenderung lebih concern ya maksudnya lebih banyak pertanyaan misalnya gini gusi saya bengkak tapi saya lagi hamil boleh gak ya ke dokter gigi gitu ya boleh boleh ya untuk ibu-ibu usia 13 sampai 27 minggu betul sahabat RSKIA nih yang lagi hamil usia 13 sampai 27 minggu boleh dan malah harus ya memeriksakan kesehatan giginya ke dokter gigi boleh kunjungi dokter ima iya nah sedangkan kalau buat anak-anak memang baiknya pada saat udah ada lubang sekecil apapun itu harus langsung ditambal harus ya gitu apa namanya lubang-lubang kecil atau apalagi kalau udah lubangnya udah besar ya gitu itu harus segera ditambal karena infeksinya tuh cepet banget gitu jadi lebih baik mencegah daripada daripada mengobati dan sebelum makin meluas dan makin parah gitu ya betul untuk anak-anak ya oke dok tadi kan untuk gusi atau untuk karyawan itu kan ada kita harus minum atau mengkonsumsi vitamin C ya kalau suplemen-suplemen lain gitu dok kalsium atau dan lain sebagainya gitu untuk kesehatan gigi ada gak sih dok suplemen khusus? iya kalau misal kalsium itu kan memang memperkuat gigi ya jadi dengan mengkonsumsi suplemen kalsium atau kalsium itu kan bisa didapatkan dari susu gitu nah itu bisa memperkuat gigi jadi giginya itu gak gampang berlubang gitu jadi dengan kita menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi dan ditambah dengan makan minuman yang bergizi karena vitamin C dengan yang adanya kalsium gitu itu gigi akan makin kuat jadi gak gampang kropos gitu tulangnya juga jadi makin kuat kan di dalam mulut juga ada tulang gitu oke ini udah informasinya banyak banget nih dok soal kesehatan gigi dan mulut terutama di era pandemi ini ya kapan kita bisa menunda ke fasilitas kesehatan kapan kita harus segera datang ke fasilitas kesehatan perawatan gigi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditunda dulu sebaik yang ditunda dulu itu udah dijelasin ya sama dokter Ima nah dok Ima saya dapet surat cinta dari sahabat RSK iya ada beberapa pertanyaan yang diajukan ini saya bacain boleh yang pertama dari salmabilah12 ini bertanya katanya dok gimana ya kalau anak usia 2 tahun susah sikat gigi sedangkan dia seneng banget ngedot sufor nah sebetulnya yang bermasalah seneng ngedot sufor pasti ya anak umur 2 tahun itu pasti harus minum susu gitu yang bermasalah itu bukan susunya tapi pada saat malam hari eee susunya itu tuh ditinggalkan di dalam mulut gitu itu yang bermasalah karena sambil ketiduran sambil ketiduran dotnya masih nempel dotnya masih nempel kalau susunya sendiri Mak sebetulnya ya harus anak-anak memang harus minum susu gitu cuman pada saat dotnya itu ditinggal di dalam mulut pada saat malam hari itu yang akan memicu eee anak-anak jadinya banyak yang kropos giginya gitu eee rongges ya kalau misalnya rongges rongges ya nah itu mau gak mau sebagai seorang ibu eee harus kita paksa untuk disikatin jadi dari umur 1 sampai 5 tahun ya paling enggak anak-anak itu gak bisa sikat gigi sendiri jadi kalau anak-anak diajarin gitu ini cara sikat gigi loh nak gitu tapi tetap harus kita sikatin gitu karena anak-anak sikat gigi juga kan belum tentu bersih jadi ya mau gak mau harus dipaksa kalau kalau misal dipaksa takut anaknya stres apa percayalah itu akan lebih baik dibandingkan nanti dia stres karena sakit gigi gitu atau kita mungkin bisa menciptakan suasana yang menyenangkan ya dok ya saat meningkat gigi bisa sambil nyanyi-nyanyi atau sambil nontonin youtube gitu ya eee nontonin film-film yang ini loh eee cara sikat gigi video sikat gigi gitu ya dok ya jadi dia mencontoh ya mencontoh gitu tapi kalau tetap gak bisa ya mau gak mau harus dipaksa eee kalau misalnya boleh kali ya dok pakai sikat gigi yang lucu-lucu gitu kan yang bener gagangnya ada koalanya atau beruangnya gitu kan terus pasta giginya juga yang berasa-berasa gitu gak apa-apa gak masalah berarti memang eee untuk menyikapinya terutama anak umur 2 tahun gitu ya basicnya emang anak umur 2 tahun kan persah dan masih butuh pengawasan atau pendampingan dalam melakukan apapun gitu kalau sikat gigi mungkin boleh dibantu ya sama bundanya iya dibantu sama bundanya lalu diciptakan suasana yang nyaman gitu dalam meningkat gigi boleh disetelkan video-video eee kartun yang lucu yang anaknya suka tentang meningkat gigi karena sebenernya anak itu kan mencontoh gitu ya iya betul oh iya bisa juga tuh jadi misalnya eee ayo sama misalnya anaknya anak laki-laki gitu ya misalnya kan suka mencontoh bapaknya nah bapaknya tuh mencontoh dulu nih loh nak sikat gigi sikat gigi gitu sambil meningkatkan kayak anaknya oh iya iya seru ya sikat gigi tuh gitu boleh juga kayak gitu iya paling sambil dibantu ya sepun sama bundanya terus pertanyaan selanjutnya ini dari ermeyna underscore aza dok mau bertanya kalau gigi graham anak kropos apakah bisa ditambah atau harus dicabut saya khawatir masih ada akar giginya sedangkan sekarang mulai tunggu gigi permanen nah eee kalau misalnya untuk sobat RSKIA yang anaknya udah mulai periode bercampur nih antara gigi permanen sama gigi sulung kalau gigi permanennya sudah tumbuh mau gigi sulungnya itu masih utuh atau tinggal kropos itu harus dicabut gitu jadi jangan sampai gigi barunya udah tumbuh tapi masih tersisa nih gigi lamanya karena nanti berpengaruhnya itu yang anak-anak kok anak saya butuh dipakein kawat gigi nah itu tuh nanti berpengaruhnya ke situ gitu apalagi kalau giginya sudah kropos karena yang kita sudah tahu kalau gigi kropos itu kan sumber infeksi gitu jadi memang kalau misalnya udah tumbuh gigi barunya dicabut aja dicabut aja ya supaya ibaratnya gak gigi permanen yang mau tumbuh itu tempatnya ada gitu ya iya betul gak terambil sama gigi yang sudah kropos itu ya iya dan menghindari penggunaan kawat gigi di kemudian harinya iya betul ada surat cinta lagi ternyata banyak senang sekali kami hari ini dapat banyak surat cinta satu dulu sampe ya kita akan antrikan pertanyaan ini ya terus pertanyaan selanjutnya oh ini sama dari bunda yang sama nih ermeyna underscore azah ada pertanyaan lanjutannya dok iya usia berapa kalau anak mau di behel oh nah kalau untuk behel kalau untuk anak-anak itu mulai bisa diperiksakan ya diperiksakan di umur periode bercampur itu yaitu 8 tahun sekitar 8 tahun itu diperiksakan dulu nih gitu kenapa diperiksakan karena kan di usia 8 tahun sampai 14 tahun itu kan pertumbuhan rahang tuh gitu jadi mungkin pada saat 8 tahun itu gak langsung dipakein kawat gigi tapi paling gak kita udah tau nih oh ini harus diapain dulu nih harus diapain dulu nih gitu jadi kalau misalnya mau mulai diperiksakan itu di umur 8 tahun tapi biasanya akan dipakaikan kawat itu di mungkin di umur 12 atau 13 gitu pada saat gigi bercampurnya tuh udah tinggal 1 2 gitu jadi kalau screening sih udah udah bisa ya dok ya dari usia 8 ya paling gak udah tau dulu nih planningnya gitu ya gitu oke itu semoga menjawab pertanyaan dari sahabat RSKIA ya mengenai gigi kropos pada anak dan kapan mulai bisa di behel untuk anak-anak kemudian yang selanjutnya ini dari Genia 2 habis tambal gigi sudah 3 minggu setelahnya masih ngilu kalau minum air dingin apakah wajar? kalau untuk habis tambal gigi kalau misalnya masih ngilu itu gak wajar karena kan proses tambal gigi itu agar ngilu-ngilu sakit-sakitnya itu hilang justru untuk hilang mungkin mungkin harus di screening ulang harus di periksakan ulang bisa jadi sebelum penambalan itu harusnya tidak dilakukan penambalan tapi dilakukan perawatan gitu jadi mungkin udah sakit berdenyut nyut-nyutan gitu tapi malahan ditambal gitu nah itu bisa jadi bukan bukan salah diagnosis ya tapi mungkin tidak tepat tata laksananya kalau misalnya masih ngilu setelah penambalan gigi boleh kembali lagi ke dokter giginya untuk di periksakan lagi apakah benar ngilunya itu di situ gitu karena takutnya kan aduh kok ini kok gigi yang habis ditambal ngilu ya pas di periksa enggak kok baik-baik aja ternyata yang ngilu itu sebelahnya gitu ya sebelahnya gitu tapi dirasainya itu di situ gitu makanya harus di periksakan kembali kalau misalnya memang masih ngilu evaluasi ulang ya doknya apalagi tiga minggu sih hitungannya udah lama udah lama oke dok ini ngomong-ngomong tambal gigi nih ya doknya kan dia tujuannya menghilangkan ngilu gitu nah biasanya setelah tindakan masih ada enggak sih dok sisa ngilunya dan yang wajar itu berapa lama biasanya sih apalagi kalau misalnya pakai menggunakan tambalan komposit yang sinar itu kadang suka masih ngilu sehari dua hari sehari dua hari ya karena kan ada asamnya di dalamnya gitu nah cuman harusnya akan hilang seiring waktu gitu balik lagi kalau misalnya masih dalam dua tiga minggu itu ngilu coba di cek lagi cek ulang gitu ya kalau misalnya memang bisa dironsen dironsen dulu gitu mungkin aja yang masalah itu di gigi yang itu tapi bagian yang mana gitu ternyata ada yang wah ternyata bagian sananya ada yang lubang gede gitu bisa jadi perlu evaluasi ulang gitu jadi memang baiknya di evaluasi ya apalagi kalau sudah tiga minggu masih muncul ngilu karena sudah masuk periode yang tidak wajar ya dilihat apakah memang yang bermasalah di bagian tambalan yang sebelumnya atau ternyata di bagian lain dari gigi sahabat sekalian gitu terus pertanyaan selanjutnya nih dok dari Restless.tinkerer aduh maaf ya kalau salah baca kalau pakai dental floss harus setiap hari atau enggak dok dental floss bisa dilakukan tiap hari boleh ya dok boleh bahkan setelah makan pakai dental floss juga gak masalah gitu cuman untuk membersihan itu kan selah-selah gigi ya nah untuk membersihan selah-selah gigi itu ada beberapa cara dan ada beberapa alat gitu ada dental floss ada sikat interdental ya itu ada dua jadi kalau dental floss itu biasanya untuk gigi yang normal gitu jadi yang memang kanan kiri itu sama gitu deket-deketan enggak menclok sana sini atau enggak ada apa itu namanya celak enggak banyak modifikasi enggak banyak modifikasi lah ya supaya normal aja settingan standar gigi gitu karena apa namanya selah-selah gigi itu tuh salah satu tempat yang paling disukain juga sama bakteri makanya kan kalau karang gigi itu suka nempelnya tuh diselah-selah gitu kan betul karena itu susah dihilangkan dengan sikat gigi gitu makanya benang gigi itu abis makan ada yang nyangkut itu juga boleh gitu benang gigi nah kalau misalnya ada celak atau misalnya pakai behel gitu itu bisa pakai yang sikat interdental itu sikat selah-selah itu yang sorry dok yang panjang terus sikatnya melingkar di kawatnya itu ya dok ya betul yang kecil gitu nah itu boleh dibersihin pakai itu gitu nah tapi pastikan benang gigi ya bukan tusuk gigi kayu gitu kenapa tuh dok karena kalau misalnya maupun pakai tusuk gigi pakai yang plastik karena tusuk gigi kayu itu kan ada serbuk-serbuk tuh ya kan nah nanti kalau misalnya kita keluarin sisa-sisa makanan takutnya akan ada serbuk-serbuk kayunya yang malahan masuk ke dalam gusinya gitu jadi tukeran ya dok ya iya makannya keluar serbuk kayunya nyangkut nyangkut gitu jadi pastikan kalau mau pakai tusuk gigi itu yang plastik gitu ada kan tuh yang kalau dijual-jual di market-market gitu tusuk gigi terus ada benang giginya di ujungnya gitu yang tinggal jadi cuma tinggal kek-kek-kek gitu jadi nggak perlu kita yang ngiket-ngiket gitu kan nah itu boleh dipakai misalnya setelah makan atau sebelum tidur boleh habis sikat gigi gitu tapi nggak masalah untuk penggunaan benang gigi memang dianjurkan sekali dianjurkan ya boleh setiap hari dipakai karena memang membantu sekali untuk membersihkan sisa-sisa makanan gitu terutama kalau kita habis makan lagi kalau di luar mungkin dok untuk sikat gigi lagi kan terlalu iya nggak semua orang gitu membawa sikat gimana-mana tapi kan kalau dental floss lebih praktis lebih compact gitu untuk di bawah habis makan kalau di luar juga bisa gitu kita pakai ya terus pertanyaan selanjutnya dari via silvias underscore 1322 ini mau bertanya dok soal gigi anak lagi nih dok ya anak saya di bagian gusi ada benjolan kecil seperti nanah bulat kecil apakah bahaya atau harus segera di kontrol dok betul itu nak kalau ada kata-kata nanah mau di semua semua badan ya bukan hanya di gigi aja itu udah bahaya gitu ya cuman kalau misalnya apalagi untuk anak-anak ya nanah itu tuh harus segera di kontrol karena itu kan sumber infeksi yang tadi seperti saya bilang yang namanya sumber infeksi itu nanti bisa berlanjut jadi penyakit-penyakit lainnya gitu jadi kalau misalnya udah ada nanah-nanah karena ada gigi berlubang atau karena ada apapun gitu ya gigi yang udah tinggal sisa gitu itu harus segera di kontrol biasanya sih nanahnya akan hilang kalau misalnya sumber infeksinya hilang gitu misalnya kalau gigi berlubangnya udah dicabut itu biasanya nanahnya akan hilang gitu jadi jangan sampai nanah kecil malahan jadi bengkak nanti jadi menyebar ya dok ya iya apalagi anak-anak infeksinya cepat tadi ya seperti dengan dokter Ima anak-anak itu proses infeksinya lebih cepat dari kita orang dewasa walaupun sekarang masih kecil si nanahnya itu baiknya segera diperiksakan ya bunda sebelum menyebar atau meluas ke gigi-gigi yang lain gitu karena sebenarnya nanah itu penanda untuk sebuah infeksi ada proses infeksi dimanapun itu kalau itu digusi atau di bagian tubuh yang lain gitu ini ada pertanyaan lagi dok wah banyak sekali sudah cinta dokter Ima wina meta 15 apa yang harus dilakukan ketika anak usia 3,5 tahun susah dibawa piksa gigi mungkin takut kali ya ya pertama buat bunda-bunda bapak-bapak yang mau bawa anak-anak ke dokter gigi satu hal jangan nakut-nakutin anak jangan nakut-nakutin dengan cara nanti dibawa ke dokter gigi loh atau nanti disuntik loh itu tolong ibu-ibu bapak-bapak jangan berlaku juga untuk dokter umum jangan punten punten jangan jadi memang buat anak-anak ya ini pengalaman kalau misalnya anak-anaknya takut coba dilihatkan dulu nih proses di dokter gigi misalnya mamahnya dulu yang periksa atau kakaknya dulu kalau punya kakak gitu atau bapaknya terserah gitu atau sepupunya gitu terus bilang lah baik-baik tuh nak kakak aja gak kenapa-kenapa kok gitu kan giginya jadi bagus setelah ke dokter gigi kan jadinya gak sakit-sakit lagi ke dokter gigi gitu jadi harus diciptakan suasana yang positif gitu untuk bawa ini berlaku bukan hanya ke dokter gigi ya ke semua dokter imunisasi lah apalah segala macem harus dibuat suasananya tuh senyaman mungkin lalu ini kalau bisa ya jangan bawa anak pada saat lagi sakit dan nangis-nangis gitu karena itu akan menjadi mimpi buruk buat anak-anak ngebayanginnya lagi sakitnya gede banget gitu ya walaupun memang harus sih ya harus dibawa tapi lagi sakit nyut-nyut-nyut-nyut dibawa ke dokter gigi semakin ngamuk dia akan ketempel terus ke memorinya kalau ke dokter gigi tuh nakutin gitu makanya kenapa kalau misalnya gigi anak itu udah mulai berlubang kecil aja langsung dibawa pada saat lubangnya kecil itu relatif lebih mudah untuk ditanganin dan kalau misalnya pada saat ditambal itu relatif lebih gak sakit gitu jadi anak-anak akan merasa oh enggak kok gak apa-apa ke dokter gigi gak sakit gitu nah pada saat dia punya memori untuk enggak kok ke dokter gigi gak sakit kan dia cerita ke temennya nanti dia cerita ke saudaranya nah jadinya punya mindset kalau ke dokter gigi tuh gak sakit menyenangkan gitu nah jadi itu harus dari orang tuanya nanti dibantu oleh kami para dokter gigi para perawat gigi para dokter gigi spesialis akan menciptakan suasana yang nyaman juga untuk mereka gitu mungkin ayah dan bunda juga bisa memilih klinik gitu atau dokter gigi yang menurut ayah dan bunda suasananya cocok untuk si kecil gitu ya betul disesuaikan kalau misalnya kan suka ada juga klinik-klinik atau tempat dokter gigi yang dekorasinya menyenangkan untuk anak-anak gitu kan jadi anak-anaknya juga senang kesana gitu dan memang jangan ditakut-takuti jangan menjadikan suntik dan bor gigi sebagai sebuah ancaman betul jangan jadi-jadi ancaman gitu karena nanti mindsetnya terbentuknya kalau ke dokter ataupun ke dokter gigi itu menakutkan dokter ini masih ada surat cinta tapi sebelumnya ini saya ada pertanyaan saya dapat pertanyaan tidak berhubungan dengan gigi sih tapi akan saya coba jawab dulu karena sepertinya butuh tindakan segera gitu ini dari Dini S.Y.D. dok bayi saya setelah kolik nafasnya jadi gerok-gerokan sudah mau tiga minggu solusi biar lendirnya cepat keluar gimana ini untuk untuk sahabat RS Kaya atau untuk bunda bunda Dini ini sebaiknya segera diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya kalau misalnya sudah ada gerok-gerokan apalagi sudah berlangsung selama tiga minggu karena itu berarti kan kemungkinan ini kemungkinan saya kan gak lihat langsung anaknya ya kemungkinan ada gangguan di saluran nafasnya gitu sebaiknya segera diperiksa untuk kita lihat penyebab gerok-gerokannya dan nanti kita lihat apakah betul dari lendir atau bukan gitu aja paling ya kita lanjut ke pertanyaan lain yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut dari Elzantia kalau awalnya ada lubang setitik lama-lama jadi besar sebaiknya gimana? harus ditambah lagi sudah membesar ya dok ya? sudah membesar memang kadang ada yang nanya gitu ya kok nih ada gigi nih hitam-hitam di gigi gitu pas saya lihat oh itu mah gak apa-apa gak perlu ditambah karena itu adalah bekas-bekas bakteri aja gitu tapi ternyata apa namanya gigi dan mulut kita lebih kuat daripada bakteri akhirnya bakterinya mati jadinya hitam gitu tapi pada saat warnanya coklat terus membesar itu kan berarti ada proses betul proses lubang ya gitu jadi pembentukan lubang itu harus segera ditambah karena kalau gak akan membesar-membesar lagi gitu makanya kenapa? kalau misalnya yang tadi saya bilang kalau kecil pun periksakanlah gitu karena takutnya nanti ah takut ah karena pandemi ke dokter gigi gitu nanti lama-lama malah jadi besar besar lebih kompleks masalahnya ya dok makanya pastikan badan tuh fit lalu datang ke dokter gigi untuk ditambah gitu apalagi kalau ini dari pertanyaannya Elzantia awalnya sedikit lama eh setitik lama-lama besar berarti kan ada proses ada proses ada kemungkinan di waktu yang akan datang juga akan bertambah lebih besar lagi ya dok ya betul jadi sebaiknya segera diperiksakan boleh ketemu sama dokter Imatan ya terus pertanyaan selanjutnya ini yang terakhir atau tidak teh? surat cinta terakhir? oh belum belum mandainya lagi ya sementara ini masih yang terakhir ya iya dari Audinta kalau kumur-kumur kumur-kumur pakai air garam setiap hari gimana itu dok? pernah dengar katanya bagus eee kalau air-air garam kumur-kumur air garam biasanya tuh banyak yang kalau lagi sakit gigi kumur-kumur pakai air garam gitu ya eee dan air garam itu kan sebetulnya berpengaruhnya nantinya akan ke badan lain ya kalau kumur-kumur aja mungkin sebetulnya nggak masalah gitu tapi kalau ketelen nanti kebanyakan garam juga bukannya dari sisi medisnya juga kurang bagus gitu tapi kalau misalnya kumur-kumur pakai air garam saja lebih baik sikat gigi sekalian sikat gigi aja ya nggak sih lebih baik memang eee untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu tidak bisa hanya dengan kumur-kumur gitu seperti yang tadi saya udah eee ceritakan kalau proses pembersihan kesehatan gigi itu tuh gabungan antara bahan pasta gigi gitu ya dan mekanisnya ya itu cara penyikatannya gitu jadi kalau hanya untuk eee kumur-kumur air garam saja itu sepertinya kurang gitu harus dibarengin dengan eee sikat gigi menggunakan pasta berfloride gitu cuman karena pakai bahannya itu air garam kayaknya nggak masalah tapi lebih baik nggak usah setiap hari ya karena biasanya itu digunakan kalau lagi sakit gitu untuk meredakan sakit jadi memang bukan untuk maintenance yang setiap hari gitu ya dok ya bukan untuk maintenance gitu ya ini pertanyaan surat cinta-surat cinta dari sahabat sekalian terima kasih atas pertanyaannya dan antusiasmenya ada lagi yang mau bertanya? belum ada iya nah ini kalau misalnya sekarang ya ke dokter gigi apalagi buat anak-anak gitu kan memang takut mungkin ya bunda-bunda sekalian gitu tapi jangan khawatir gitu karena praktek dokter gigi itu juga udah disiapkan agar mengurangi kemungkinan tertular infeksi virus gitu dengan adanya apa namanya suction aerosol terus kita dokter dan perawat juga menggunakan APD berAPD ya dok ya gitu ya jadi kalau bunda-bunda ayah-ayah segala macam takut dengan ah takut ah nanti ketularan lagi nah kita juga berusaha sebisa mungkin memberikan pelayanan yang se-minimal mungkin penularan gitu jadi supaya jangan sampai malahan virusnya virus covidnya turun tapi malahan teman-teman anak-anak ibu hamil malah jadi naik kasus karies kasus gengifitis gitu gitu jangan sampai seperti itu jadi karena dari kitanya juga menjaga dari masyarakat juga saling menjaga gitu malah di beberapa tempat tuh pasien udah dikasih APD juga ya dok ya iya betul dan mungkin ada beberapa tempat juga yang sebelum masuk ke dokter gigi pasien juga disweb gitu jadi agar memastikan oh iya tidak ada penularan gitu dan tentunya kan dokter gigi perangkat gigi juga kan sudah divaksin gitu jadi agar mengurangi kemungkinan terpapar gitu ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya oh ada dua ya surat cinta tadinya udah mulut saya tutup kalau sahabat ternyata ada lagi surat cinta boleh 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 ya terima kasih ini pertanyaan dari audrializa cara membedakan titik hitam bolong atau bekas melawan bakteri mungkin yang tadi iya itu gimana ya bisa dibedakan gak secara visual gitu kalau kita lagi ngaca gitu dok bisa kalau misalnya titik hitam yang bekas bakteri itu itu warnanya hitam warnanya hitam bener-bener hitam gak ada coklat gak ada apa jadi warnanya hitam dan biasanya hanya titik biasanya hanya titik mungkin ada garis sedikit gitu terus kalau misalnya kan kadang suka tuh pakai apa tusuk gigi gitu ya terus dikorek-korek gitu itu biasanya gak kekorek gak kekorek apa-apa gak bisa gitu ya dok gak bisa dihilangkan gitu gak bisa dihilangkan kalau misalnya itu adalah proses karies proses gigi berlubang pada saat dikorek itu pasti akan keluar kayak semacam kayak apa ya nanah gitu ya warna coklat nah itu berarti itu lubang tapi kalau hitam-hitam itu biasanya gak akan dikorek-korek juga gak akan ilang gitu nanti pada saat ke dokter gigi biasanya dokter gigi akan ini mah gak perlu gitu tapi kalau misalnya tapi dok ini ganggu hitam segala macam ya boleh gitu dengan resiko sendiri cuman kalau misalnya udah warnanya tuh coklat terus biasanya juga keluar bau kadang makanan suka nyangkut dan bisa bertambah besar dan bisa bertambah besar gitu sedangkan kalau yang bakteri yang apa namanya bakteri yang mati itu itu tidak akan nyangkut gitu jadi memang bisa dibedakan dari warna satu ya dok ya iya kedua dari ukuran ya kalau yang bekas perlawanan terhadap bakteri itu bener-bener hanya kecil setitik gitu dan pasti tidak bertambah besar ya dok ya tidak terus kalau misalnya yang ternyata dia adalah ee bolok gitu itu warnanya cenderung coklat dan bisa ada yang nyangkut di dalamnya namanya juga karena bolong karena bolong dan bisa bertambah besar di kemudian hari itu cara membedakannya jadi memang kita bisa bedakan secara visual kalau lagi ngaca ya iya sekalian gitu kita lihat gigi kita gitu gimana terus ini ada pertanyaan ini yang terakhir mungkin atau sudah eh masih ada kayaknya terakhir ya terakhir ya mengingat waktu ya ee dari Chandra Lesmana Nugraha kondisi seperti apa gigi sudah harus dicabut kalau gigi yang harus dicabut itu pertama kalau buat anak-anak ya pasti goyang gitu goyang nah kalau misalnya giginya itu udah tinggal sisa akar jadi misalnya ee mahkota giginya tuh udah gak ada gitu udah patah udah patah udah gak ada jadi cuma tinggal akarnya doang itu harus wajib hakiki dicabut karena itu adalah sumber infeksi ee apa yang kecil akarnya tapi kan itu tinggal kecil akarnya gitu kan gak usah lah dicabut itu malah sebetulnya sumber infeksi yang paling besar gitu walaupun tampaknya kecil ya dong oh tampaknya kecil gitu makanya kalau udah tinggal sisa akar itu harus dicabut kalau giginya udah goyang ee dan goyangnya itu tuh kayak udah gak bisa diselamatkan lagi kan nanti dengan pemeriksaan kan harus dilihat kondisi tulangnya segala macam ternyata sudah tidak bisa diselamatkan lagi itu juga harus dicabut begitu juga dengan gigi bungsu gitu kalau misalnya gigi bungsu ee kadang kan ada yang gigi bungsunya itu tumbuh tapi tumbuhnya sebagian gitu atau tumbuhnya miring gitu nah itu kan nanti diperhatikan kalau dalam 2-3 tahun ada rasa sakit kadang makanan suka ngilu atau malahan nonjok ke gigi sebelahnya nih akhirnya gigi sebelahnya malahan yang jadinya bolong terus sakit itu juga harus dicabut gitu jadi memang kalau misalnya giginya itu udah ee tidak bisa dipertahankan pasti dokter akan bilang gitu ini udah gak bisa dipertahankan gitu ee jadi mau gak mau harus dicabut tapi pada saat ternyata masih ada lubang ternyata berlubang terus ee bisa dipertahankan oleh dokter atau misalnya bisa dipertahankan tapi konsul ke dokter spesialis gitu itu pasti akan sebisa mungkin kita pertahankan karena kita akan lebih ee memilih untuk mempertahankan gigi asli dibandingkan dengan ee memakai gigi palsu karena lebih nyaman pasti kan ee kalau misalnya gigi aslinya lebih ee lebih sehat gitu cuman kalau misalnya memang sudah tidak bisa dipertahankan pasti akan langsung dicabut gitu jadi memang ada prinsipnya dokter gigi pasti berusaha mempertahankan dulu gigi asli ya dok ya betul lagi masih bisa tapi kalau pada kondisi tertentu taruhlah infeksinya sudah luas banget sudah luas banget atau akar gigi yang tadi itu ya iya kecil tapi ternyata itu bisa menyebabkan infeksi yang luas itu memang sudah harus dicabut biasanya kalau infeksi nih kalau misalnya bengkaknya sudah sampai ke pipi nih biasanya itu harus dicabut karena dengan hanya dengan ee apa namanya perawatan saluran akar biasanya gak akan keluar semua nanah-nanahnya gitu biasanya itu harus dicabut juga sudah melibatkan jaringan sekitar doknya sudah melibatkan jaringan sekitar benar jangan sampai kayak gitu ya sobat RSKIA makanya tadi sikat gigi wajibnya adalah dua kali sehari dua kali sehari setelah sarapan dan sebelum sebelum tidur oh satu lagi boleh 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 ya terima kasih atas antusiasmenya ini susan 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 dafa ya maaf kalau salah penyebutan ya kalau bumil apakah boleh cabut gigi nah boleh nah itu seperti yang tadi di saya udah sempat jelasin gitu kalau misalnya untuk bumil itu boleh melakukan semua perawatan gigi kecuali yang ada perawatan radiologi karena kan gak boleh ya radiasi ke ibu hamil gitu jadi perawatan-perawatan yang membutuhkan radiologi itu ditunda dulu gitu karena memang gak boleh gitu nah sedangkan kalau untuk scaling pencabutan gigi yang sederhana gitu itu bisa dilakukan di trimester kedua di usia 13 sampai 27 minggu kalau untuk trimester ketiga itu memang tidak disarankan karena melihat dari udah gede gitu kan takutnya kontraksi gitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan cuman kalau misalnya pada saat ibu hamilnya 32 minggu misalnya terus sakit gigi yang tidak tertahankan atau misalnya ada gusi yang bengkak karena karang gigi itu kan mau gak mau harus dibersihkan itu ya masuknya ke emergensi dan bisa dilakukan nah untuk mencegah hal tersebut tentunya nah saat trimester 2 baiknya sudah mulai memeriksakan kesehatan dininya walaupun itu kalaupun belum ada keluhan kering gak apa-apa ya maksudnya sebelum terjadi komplikasi atau sebelum masalahnya lebih kompleks saat sudah masuk trimester 3 lebih baik kita kita cegah dan kita obati gitu kita rawat dari saat trimester 2 karena sebetulnya gini pada saat ibu hamil itu kan lebih sensitif jadi pelak-pelak dan karang gigi yang ada di wanita yang tidak hamil sama dengan ibu hamil gitu misalnya kadar pelaknya sama nih gitu sisa-sisa makanannya sama antara ibu yang sedang tidak hamil dan ibu hamil tapi yang ibu hamil itu tuh bisa tiba-tiba bengkak gitu makanya kenapa walaupun hanya sedikit aja kalau bisa sih dibersihkan gitu itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena pada saat gusinya bengkak apalagi ada penyakit-penyakit yang bisa sampai tidak bisa makan gitu kan itu bahaya banget ya untuk ibu hamil ya ibu hamil apalagi nutrisinya ya juga secara kan nutrisinya buat dua orang gitu jadi disarankan sih jangan sampai ibu hamil itu tuh merasakan adanya sakit gigi atau gusi yang bengkak karena untuk menjaga nutrisi gitu jadi penting ya dan boleh dengan catatan kalau bisa sih di trimester 2 dan tentunya dengan rujukan dari spesialist dari dokternya ya dari dokter spesialistnya kalau oh iya boleh kok gak masalah gitu kan ada yang harus bed rest lah harus apalah gitu jadi kalau memang kondisi kehamilnya tidak ada komplikasi gitu ya tidak ada keluhan boleh gitu yang paling ini wah udah kerasa udah sejam saya kira pasti setengah jam sudah hampir mencapai tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak RSKA kalau kita ngobrol lebih lama kayaknya udah nanti dipelototin jadi ada banyaknya kita tutup ya banyak banget ilmu dari dokter Ima makasih banyak ya dok Ima udah sharing sama-sama dokter Dinar sama kita dan sama sahabat RSKA yang lagi ada di rumah mudah-mudahan info-info dari dokter Ima itu bisa bermanfaat buat sahabat RSKA sekalian nah kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata semoga sahabat RSKA sehat selalu jangan lupa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya sekat gigi dua kali sehari dan memeriksakan segera memeriksakan ke dokter gigi kalau sudah ada keluhan yang mengganggu dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan diri ya secara keseluruhan dan pakai masker pakai masker jangan lupa pakai masker ya jangan melorot jangan melorot itu aja dari kami selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih